Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulullah wala'i wassubi'atimai apakah badan anak kelas 3 sekalian mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat serta hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kembali anak-anak sekalian berjumpa di channel saya dan hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita teman-teman dengan sistem hari ini kan anak-anak sekalian dipersiapkan bukunya dan bapak sudah siapkan bukunya ini dan silahkan dibuka di halaman 82 disitu ada bacaan silahkan kalian baca di sini ya bapak biasa hanya menyampaikan sedikit penjelasan tentang materi pada kesempatan kali ini oke dan sekalian seperti bapak katakan lagi ya silahkan dibaca sendiri ya disitu ada bacaan ada gambar pak tangi sedang mengumpulkan buah-buahan jadi intinya pada hari ini kita akan sedikit bahas tentang gizi ya satu yang adalah gizi anak-anak sekalian gizi itu adalah sesuatu yang terkandung dalam makanan sehingga dapat membuat tubuh kita sehat dan berenergi nah jadi bisa dibayangkan ketika kita makan kalau sesuatu yang tidak bergizi ya maka sudah dipastikan tubuh kita kurang sehat dan kurang berenergi kalau sehat itu biasanya dibarengi dengan energi yang baik nah permasalahannya jika tubuh kita tidak sehat atau kurang sehat dan efeknya itu energi yang akan kita keluarkan itu hampir tidak ada anak-anak sekalian bahkan badan kita yang kita rasakan akan timbul lemas capek maka mungkin malas bergerak ya seperti itu di beberapa kasus orang yang terkena apa ya sakit ya atau badan yang kurang sehat itu tubuhnya senderung lemas dan memang seperti itulah pada kenyataannya anak-anak sekaliannya nah jika tubuh kita sehat maka kita akan mampu untuk melakukan aktivitas apapun ya baik secara fisik ataupun secara pikiran ya karena energi itu kita keluarkan anak-anak sekarang bukan untuk di fisik saja itu tapi juga dipikiran ya karena kita tentunya itu butuh energi ya oke jadi sebagai contoh anak-anak sekalian pernah ya di video sebelumnya di Bapak sampaikan dan di Bukal dan ada setiap orang itu mempunyai pekerjaan namun pekerjaannya ada yang berkaitan dengan kekuatan fisik dan ada yang berkaitan dengan kekuatan pikiran nah jika berkaitan dengan kekuatan fisik maka tentunya itu biasanya apa ya tenaga yang diperlukan namun kalau yang berkaitan dengan pikiran itu biasanya ya pikiran ya jadi contohnya seperti seorang guru ya itu butuh energi untuk dia bisa menjelaskan materi kepada anak didiknya ya lalu ibaratnya seorang apa ya ilmuwan seorang dokter seperti itu gitu bahkan kalau apa namanya supir ya tau ya supir-supir kendaraan itu insyaallah ya sudah anunya tubuhnya tenaganya harus bergerak ya karena mengmodi dan pikiran pun harus fokus nah itu yang dibutuhkan anak adalah energi anak sekalian nah bagaimana kita mendapatkan energi yang baik tentunya dengan mengkonsumsi asupan-asupan gizi yang terkandung dalam makanan sehingga kita sehat disini kita akan sedikit bahas itu tentang buah-buahan ya jadi orang yang berjasa dalam penyediaan buah-buahan adalah para petani ya tanpa mereka ya kita bisa bayangkan ya bagaimana kita bisa makan buah-buahan karena buah-buahan itu anak-anak sekalian memang dia bisa tumbuh dengan sendiri namun tanpa perawatan tanpa bantuan pak tani ya lama ya buah-buahan tersebut bahkan mungkin sebelum bisa sampai ke kita itu buah-buahan di pohon kalau tidak pak tani yang merawat atau pak tani yang menanam mungkin bisa dimakan oleh hewan-hewan seperti kamong atau seperti ketupat jadi anak-anak sekalian sekali lagi makanan itu merupakan sumber energi kita waktu hidup namun yang kita makan tentunya yang baik ya yang baik yang benar dan yang bergizi loh memang ada makanan yang tidak baik banyak memang ada makanan yang tidak benar banyak contohnya makanan yang tidak baik itu apa makanan yang memang mungkin belum waktunya dimakan dimakan yang dilarang dimakan dimakan yang tidak yang harusnya dimasak dulu tetapi karena trend ini banyak internet ada makanan dari luar negeri yang makan ikan tapi tidak perlu dimasak nah itu gak boleh ya gak boleh harus dimasak ya nah itu makanan yang tidak baik anak-anak sekalian ya makanan yang tidak dimasak itu tidak baik bagi kita apalagi kita salah satu orang muslim ya lalu makanan yang tidak benar gimana makanan yang tidak benar mungkin makannya itu baik tapi cara mendapatkannya tidak benar ya makan bakso tidak bayar makanan yang bakar tidak bayar itu tidak benar lalu makanan yang bergizi nah makanan yang bergizi adalah itu makanan yang mempunyai kandungan nilai-nilai gizi protein ya yang tinggi baik itu di sayur mayur buah-buahan ataupun di hewan yang terkandung di apa namanya sayur mayur buah-buahan juga yang terkandung di pada daging hewan ya yang dapat kita konsumsi lebih kian anak-anak sekalian sedikit penjelasan dari Bapak pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat belajar di rumah Bapak jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.